Pemerintah Kabupaten Jayapura bersama Kementerian Desa Tertinggal Republik Indonesia mengunjungi masyarakat kampung untuk keberlangsungan program ekonomi hijau di Kabupaten Jayapura. Kementerian Desa Tertinggal Republik Indonesia dan Lembaga Swadaya Masyarakat Asing melaksanakan program ekonomi hijau dalam pengembangan daerah yang tertinggal serta mengangkat potensi lokal yang dimiliki masyarakat. Program ini telah diluncurkan 10 tahun lalu Kabupaten Jayapura mengembangkan ekonomi hijau komoditi Kakao terutama di daerah pembangunan 3 dan 4. Bagaimana Kakao ini bisa menjadi komunitas andalan kerjasama Kementerian Desa BUMDES-BUMDES atau BUMKAM bisa lebih hidup, mengorganisir BUMDES-nya bisa lebih banyak bekerja seperti swasta Nah, kita dorong ke situ. Tapi mereka juga kemarin kerjasama dengan satu lembaga Inggris yang bergerak untuk mendorong ekonomi hijau melalui Kakao Itu juga yang mereka mungkin ke sini juga evaluasi Mereka konsen di situ Sehingga kebijakan ini dengan ini kita satukan Dengan mereka juga ingin untuk membantu pemerintah Bupati Cipro Matius Awetau berharap Ekonomi hijau dan Kementerian Desa tertinggal dapat mengembalikan kejayaan Kakao Pada zaman dulu karena Kakao kita pernah terkenal di dunia Kami berkunjung ke Jayapura terkait dengan pengembangan ekonomi growth sebetulnya Jadi kita ingin melihat sejauh mana implementasi dari program-program yang saat ini dilakukan Kaitannya dengan ekonomi hijau yang ada di wilayah Kabupaten Jayapura itu saja Kalau green economy lebih banyak sifatnya stimulan ya Jadi kami kan posisinya dua ini Mewakili dari green economy yang digagas dengan pemerintah Inggris ini Dan yang kedua memang ada tusi-tusi dari Kementerian Lembaga yang mungkin nanti bisa kita sinergikan Termasuk kalau memang nanti ada kebutuhan-kebutuhan daerah Yang mungkin mengajukan terkait dengan permohonan untuk penambahan sarana-prasarana Kalau memang diperlukannya nanti kita coba upayakan nanti untuk tahun-tahun berikutnya Ekonomi hijau juga dapat memacu badan usaha milik desa Sehingga badan usaha milik desa dapat mengoptimalkan hasil-hasil dari desa untuk kesejahteraan kampung Dalam kunjungan ini dihadiri oleh Bupati Jayapura Matius Awetau Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura Samboro Samiana Kepala Dinas Perindakob Kabupaten Jayapura Teofilos Hendrik Tegai Dan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Jayapura Haryanto Dari Sentani, Jiripuraro, Sentani TV